Intro Hai, Assalamualaikum anak-anak Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Berjumpa kembali di Materi Seni Budaya Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai menggambar ilustrasi Apakah kalian pernah mendengar kalimat ilustrasi? Ya, ilustrasi adalah Berasal dari kata illustrare Dari bahasa latin Yang artinya menjelaskan Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan illustration Yang mempunyai makna sama menjelaskan Apakah menggambar ilustrasi itu? Secara umum, gambar ilustrasi adalah Gambar yang memperjelas ide suatu cerita atau narasi Tujuan gambar ilustrasi adalah Memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi Gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita Menjadi lebih menarik dan tidak membosankan Fungsi gambar ilustrasi yaitu Untuk merangsang dan membantu pembaca berimajinasi tentang isi cerita Yang kedua, membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami suatu narasi isi cerita Kemudian, objek gambar ilustrasi adalah Objek gambar ilustrasi berupa manusia, hewan, dan tumbuhan Gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi cerita yang dibuat Seperti contoh Sebuah karya cerpen Dengan tema atau judul Judulnya disitu di ujung penantian Dan gambar ilustrasinya Ada seorang wanita yang menunggu Sebuah kapal untuk datang ke dermaga Diharapkan nyambung dan bisa menjelaskan isi dari sebuah judul atau tema Jenis-jenis gambar ilustrasi Di antaranya adalah 1. Karikatur Karikatur yaitu Gambar yang menampilkan karakter dengan berlebihan lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindira Objek gambar karikatur diambil dari tokoh manusia maupun hewan Sebagai contoh Kemudian yang kedua adalah kartun Kartun adalah gambar yang berupa tokoh manusia, hewan, berisi cerita humor dan bersifat menghibur Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna Berikut contoh ilustrasi gambar kartun Komik Yang ketiga Ilustrasi komik yaitu Ilustrasi terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi Dan memiliki alur cerita Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip Sebagai contoh Kemudian Ilustrasi gambar komik sebagai berikut terdiri dari rangkaian gambar diikuti alur cerita Kemudian berikutnya adalah ilustrasi karya sastra Ilustrasi karya sastra berupa cerita pendek puisi dan sajak Lebih menarik apabila disertai gambar ilustrasi Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita Fungsi gambar ilustrasi pada karya sastra sangat membantu memberikan penguatan Dan mempertegas isi atau narasi pada materinya Contoh ilustrasi karya sastra Berikutnya adalah ilustrasi fignet Fignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif Yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi Sebagai contoh, gambar fignet Biasanya gambar fignet ini ditempatkan pada media media kosong pada koran-koran tempo dulu Sebagai pengisi ruangan dan penghias halaman-halaman koran Kemudian gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual Ataupun menggunakan teknologi digital Berikut contoh gambar ilustrasi dengan menggunakan teknik digital komputer Gambar terlihat halus dan cerah Perhatikan video sebagai berikut Media gambar ilustrasi Nah, berikutnya kita bahas mengenai media untuk menggambar ilustrasi secara manual Antara lain Satu, cat poster untuk pewarnaan tebal atau blok Dua, untuk pewarnaan tipis dan transparan menggunakan cat air Kemudian tiga, untuk pensil Berbagai jenis pensil sudah kalian ketahui Dari H, HB, B, B2, dan seterusnya Kemudian berikutnya adalah konte Ponte pensil hitam aram Kemudian ada pensil warna Krayon, pastel, dan lain-lain Proses atau tahapan menggambar ilustrasi Ada tiga tahapan dalam membuat gambar ilustrasi Yaitu Satu Menentukan gagasan atau ide tema gambar Berdasarkan isi cerita atau narasi Yang kedua Menentukan jenis gambar ilustrasi Yang akan dibuat dengan memperhatikan Irama Komposisi Proporsi Keseimbangan Dan kesatuan pada objek gambar Yang disebut juga dengan Prinsip-prinsip dalam seni rupa Kemudian yang ketiga Menggambar sketsa Membuat rancangan secara global Yang disesuaikan dengan ide cerita atau narasi Biasanya kita pergunakan pensil Untuk membuat sketsanya Kemudian empat Pewarnaan atau finishing Yaitu Memberikan arsiran atau warna Pada objek gambar Sesuai dengan karakter cerita Sehingga Akan tampak gelap kerangnya Tiga dimensi Akan tampak kelihatan Nah Baiklah Sekarang Kalian sudah tahu Apa itu gambar ilustrasi ya Jadi Untuk lebih jelasnya Bentuk ilustrasi yang digambar Harus dapat memperjelas Mempertegas Dan memperindah isi cerita atau narasi Yang menjadi tema gambar Garis bentuk dan pemberian warna Disesuaikan dengan keseimbangan Komposisi, proporsi, dan kesatuan Antara gambar dan narasi Nah Sekarang Kalian Mencoba untuk Membuat salah satu Dari berbagai ilustrasi yang Kita terangkan tadi Ya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.